Zelensky makin panik dan terdesak, kotak kunci utama Ukraina kini diambil Rusia. Rusia dilaporkan mulai berhasil menguasai kota kunci utama milik Ukraina di wilayah timur. Hal ini disampaikan oleh kelompok paramiliter Promoswo. Kota tersebut merupakan kota yang mengalami pertempuran paling sengit akhir-akhir ini, baik Rusia dan Ukraina telah menderita banyak korban dalam perang merebutkan kota itu. Menurut pendiri dan kepala Wegner F. Geni Prigozin, pihaknya sudah mulai menguasai wilayah timur Bahmut. Kota ini menurutnya sangat penting bagi mobilisasi transportasi Ukraina. Unit PMC Wegner telah menduduki seluruh bagian timur Bahmut. Segala sesuatu di sebelah timur sungai Bahmut sepenuhnya berada di bawah kendali PMC, kata Prigozin seperti dikutip dari layanan persnya di saluran telegram yang dilaporkan Tas. Sebelumnya Ukraina sendiri telah melaporkan kemajuan pesat tentara Rusia. Penasehat Presiden Volodymyr Zelensky, Alexander Rodniansky, bahkan mengatakan Ukraina mundur secara strategis dari kota itu. Menurutnya mundur bukan berarti Rusia akan dapat maju dengan cepat. Setelahnya, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan banyak opsi. Namun hal terbaik adalah untuk mundur, karena jika tidak Zelensky dan pasukannya bisa terdesak. Militer kami jelas akan mempertimbangkan semua opsi. Sejauh ini mereka telah menguasai kota. Mereka akan mundur secara strategis karena kami tidak akan mengorbankan semua orang hanya untuk hal ini. Kita sudah kehilangan banyak sekali pasukan. Kota itu masuk dalam apa yang diklaim Rusia sebagai Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Moskow telah memasukkannya dalam kedaulatan Rusia dalam sebuah referendum beberapa bulan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri bertekad untuk membebaskan DPR atau Donetsk serta tetangganya. Republik Rakyat Luhansk atau LPR dari kekuasaan Ukraina. Menurutnya banyak kelompok ultranasionalis telah melakukan persekusi kepada etnis Rusia yang mayoritas mendiami wilayah itu. Sehingga pengambil alihan keduanya merupakan langkah yang perlu untuk dilakukan. Namun menurut negara-negara barat langkah ini merupakan sesuatu yang ilegal. Barat dan sekutunya juga aktif dalam memberikan bantuan persenjataan bagi Kiev untuk menahan pengambil alihan yang dilakukan pasukan Rusia. Namun baru-baru ini negara barat khususnya anggota NATO dan juga Amerika mulai menghentikan bantuan senjatanya dikarenakan Ukraina. Makin terdesak akibat ulah dari sikap pemimpinnya. Menarka demikian? Nyelonong terobos garis pertahanan panser Ukraina di sikat rudal Rusia. Sebuah kenaraan tempur infanteri militer Ukraina hancur dihantam rudal Rusia. Peristiwa ini terjadi di desa Vodian Republik Raer Donet Rabu 8 Maret malam. Waktu setempat adalah BMP-2 milik Angkatan Bersenjata Ukraina yang jadi sasaran serangan peluru kendali anti-tank Kornet 9M133 pasukan militer Rusia. Unit artillery Angkatan Bersenjata Federasi Rusia membombardir panser Ukraina bukan tanpa alasan. BMP-2 Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan militer Rusia di desa Vodian. Wilayah yang diduduki oleh pasukan KOP Angkatan Darat ke-1 militer Rusia yang mengetahui pergerakan panser Ukraina langsung melancarkan serangan rudal. Seketika kendaraan tempur lapis baja pasukan Vladimir Zelensky rusak total. Hal ini dilaporkan langsung oleh seorang perwira militer Rusia dengan Sandi Panggil Simon. Dikatakan Simon pasukannya bergerak dari daerah Pesok Oblas Lift dengan misi khusus membom kendaraan lapis baja militer Ukraina di Vodian. Kami bekerja dari pinggiran Pesok dengan sasaran kendaraan yang bergerak menuju Vodian. Sebagian besar sudah dibawa kendali kami. Ujar Simon dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia atas. Desa Vodian adalah salah satu wilayah kunci dari pertahanan pasukan militer sebagai jalur utama menuju ke Avdivka. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berhasil menguasai Avdivka sejak Februari 2022 di mana invasi militer Ukraina dimulai. Sebagai informasi, rudal kendali anti-tank kornet 9M133 adalah senjata buatan Birodesign KBP Rusia yang diproduksi sejak 1994 sampai saat ini. Dengan hudu ledak seberat 4,6 kg, rudal anti-tank kornet 9M133 mampu menghancurkan sasaran maksimal 10.000 meter atau 10 kilometer. Tenteng senjata barat pasukan Ukraina mundur dari front timur. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dikabarkan telah menarik sejumlah besar personel dari kota Kupyang, oblas Provinsi Karkiv. Pada waktu setempat, informasi penarikan pasukan militer Ukraina dilaporkan oleh jurubicara milisi rakyat Luheng, Letnan Kolonel Andriy Maroko. Menurut Maroko, barisan kecil tentara Ukraina terpantau bergerak pada malam hari. Selain itu, para personel militer Ukraina juga membawa sejumlah persenjataan ke arah kota Spatufi Republik Rakyat Luheng. Pergerakan kolom kecil formasi Angkatan Bersenjata Ukraina telah tercatat ucap Maroko dikutip FIFA Militen dari kantor berita Rusia TAS. Mereka berjalan pada malam hari dari Kupyang ke arah Spatufu, katanya. Lebih lanjut, Maroko menyatakan para personel militer Ukraina membawa sejumlah senjata buatan negara barat. Di samping, pasukan Volodymyr Zelensky juga menenteng senjata buatan Uni Soviet dalam rencana untuk disatukan dengan buatan barat. Sebagian besar sistem artilori gaya barat serta amunisi untuk mereka sedang disatukan Ujar, Maroko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!